ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Sobat Miftah jumpa lagi dengan saya Miftah di channel Miftah Rahman teman-teman jadi pada video kali ini saya mau kasih makan ikan-ikan yang ada di farm ini teman-teman yang ada di Purbalingga pakai cacing sutra jadi kita mau kasih makan ikan yang disini pakai cacing sutra jadi untuk farm yang ada di sini teman-teman kita untuk pakan kita selingin ya pakan utamanya adalah cacing sutra cuma kalau misalnya cacing sutranya habis terus itu biasanya diselingi pelet dulu ya sehari dua hari pelet dulu habis itu cacing sutra lagi nah ini sekarang saya mau kasih makan ikan-ikan yang disini pakai cacing sutra ya teman-teman jadi ini cacing sutranya ya jadi supaya cacing sutranya hidup lebih lama dibuat seperti itu ya teman-teman dibuat apa airnya itu mengalir terus terus dikasih ibu batuannya kita pernah share videonya juga sebelumnya ini kita kasih makan ini ini dulu apa nih Dragon Red Dragon kemudian ini PRMDE ini tuyan banget kemudian ini CT CRONTAIL HB Red CRONTAIL emang kalau cacing sutra ini gapi itu doyan banget ya teman-teman beda sama pelet gitu kalau pelet dia itu harus terbiasa dulu kalau ikannya sebelumnya nggak dibiasakan pakai pelet ya kurang doyan tapi kalau cacing sutra sih relatif selalu doyan ya untuk ikan itu karena kalau pakan hidup memang seperti itu tapi beda juga untuk DM ya DM juga sama walaupun dia pakan hidup tapi dia nggak nggak langsung disukain sama gapi ya jadi harus ada pembiasaan buh ini mini panda ya buyan banget ini Dragon yang disini belum aku beret jadi satu tudung saji ini isinya oh itu anakannya banyak ya teman-teman tuh anakannya disitu tuh banyak banget satu tudung saji ini saya taruh sekitar 20 eh 20 12 pasang atau amannya sih 10 pasang lah 10 pasang satu tudung saji biar nggak terlalu padat karena kalau terlalu padat juga nanti ke ikannya juga jadi nggak sehat teman-teman kecuali handler ya kalau handler itu 25 pasang dalam satu kerambang nggak apa-apa soalnya memang dia nggak makan banyak tempat full gold you don't put it peralatan albinokoi albinokoi handler blue star ini handler yang paling produktif ya diantara handler-handler yang lain kalau blue star ini juara teman-teman nikmosko udah kasih makan udah ha? abis siapa dulu kalau yang jenis itu tuh goyan banget tuh RNBE ini apa sih doyan tuh doyan ada cacingnya ya masih oh ya teman-teman jadi saya mau ngasih sedikit tips ini tentang penyakit ikan ya jadi kalau misalnya musim pergantian dari musim panas ke musim hujan itu biasanya memang ada sebagian ikan itu yang nggak kuat ya menghadapi perubahan cuaca yang apa ya istilahnya tuh drastis gitu teman-teman nah diantara ikan-ikan tersebut ada yang biasanya itu korengan korengan warna putih-putih gitu jadi korengan putih entah itu mulutnya atau badannya nah untuk jenis untuk ikan yang sudah terjangkit penyakit seperti itu itu nggak ada obatnya ya teman-teman maksudnya walaupun diobati seringnya itu gagal maka kalau udah ada ikan yang terkena penyakit seperti itu maka harus segera dipisahkan kemudian kolamnya itu harus dikuras habis kolamnya harus dikuras habis harus dibanti air nah untuk ikan-ikan yang terlihat sehat harus di karantina terlebih dahulu seperti ini teman-teman jadi kolam yang terkena penyakit itu korengan itu teman-teman itu kolam yellow jacket tiger ya dan ini anakannya ya udah banyak anakannya udah banyak nah ini kita taruh di tempat seperti ini teman-teman bisa dibokor atau di di wadah lain yang ukurannya besar nanti kita pakai air bersih kemudian kita kasih garam ikan dan juga kita kasih beberapa lembar daun ketapang seperti ini nah kolamnya kita kuras habis ini kolamnya habis kita kuras ya teman-teman airnya baru kita endapkan dan ini juga kita kasih daun ketapang seperti ini diremas-remas seperti ini dan ini ya sekitar nanti 3 hari sampai 1 minggu baru kita pindahkan ikannya ke sini ya jadi gitu teman-teman kalau teman-teman nyoba ngobatin satu persatu ikannya diobatin sedangkan airnya yang di kolam itu gak diganti itu akan terus menerus akan apa didapati ada ikan yang terkena penyakit demikian jadi emang harus benar-benar kita ganti airnya 100% dan begitu juga untuk penyakit seperti kutu jarum ya kutu jarum karena pengalaman saya waktu itu udah kita coba pakai abate juga gak ngaruh ya teman-teman jadi ya memang solusinya adalah harus ganti air makanya untuk ternak gapi untuk ternak gapi kolam itu jangan terlalu besar itu menurut saya ya kolam itu jangan terlalu besar maksimalnya 2x1 seperti ini teman-teman ya jadi ini 2x1 ini masih masih apa ya masih termasuknya mudah gitu untuk untuk di kuras airnya kemudian ditangkep dulu ikan itu masih gampang ya jadi gitu teman-teman jadi seperti itu teman-teman makasih banyak telah menyaksikan video ini dan telah melihat saya tadi ngasih makan ikan gapi yang ada disini menggunakan sing sutra jadi makasih banyak telah menyaksikan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton